Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbagi tips Bagi para teman-teman rekan-rekan Pembudidaya magot yang masih mau belajar Atau masih pemula Seperti saya Kadang seperti saya Di wilayah saya itu tidak ada Belum ada yang bodidaya magot Yang sampai telurnya dijual Otomatis saya beli online Seperti ini Nah jadi Kadang bingung Nah nanti bagaimana caranya Setelah telurnya nyampe Nah kebiasaannya Karena jarak sini Nyampe pulau Jawa itu biasanya Estimasi itu Nyampe 5 hari Otomatis Karena telur itu menetas Satu sampai 3 hari Jadi nyampe itu sudah netas Nah karena sudah netas Itu kita bagaimana caranya Seperti ini Jadi kita pakai ember bekas saja Atau apalah terserah Karena larva Larva magot itu Atau magot yang masih kecil seperti ini Ini datang hari Jumat kemarin Nah ini Berarti sekitar Jumat, Sabtu, Minggu Senen, Selasa 5 hari Nyampe sini Jadi nyampe sini 5 hari Eh 10 hari Dari telur Dari pengiriman Nah ini Begitu nyampe Sediakan seperti ini Karena larva Dan magot kecil itu Biasanya senang Yang becek-becek Atau makannya lunak-lunak Nah Kita seadanya saja Yang di rumah itu ada apa Ada busukan pepaya Atau pisang Atau buah-buahan sisa Atau sayur-sayuran sisa Dijus saja Dijus kalau ada alat jusnya Baru dikasih tengahnya Nah diatasnya Kita kasih seperti ini Daun atau apa Ketas nasi itu Nah gak apa-apa Nah lalu Begitu datang Dibuka Nah itu kan masih Sudah banyak itu Larva-larvanya Taruh atasnya Dan jangan Jangan sampai buang Ini tempat-tempat Apa itu Untuk wadah Paketan itu Untuk telurnya Jangan dibuang Karena apa Biasanya ada telur-telur Atau larva-larva Yang masih menempel Seperti ini Sudah 5 hari Masih ada Dalam itu Taruh saja Dia akan turun sendiri nantinya Nah jangan lupa Di pinggir-pinggir ini Dikasih Begatul Yang kering Agar apa fungsinya Biar larva-larva Atau Makot-makot kecil Tidak kabur Nah ini kan Biar benyek Di tengah Karena kita kasih Kemarin itu Dikasih sisa-sisa Kita Duz Baru kita kasih tengah Ada pisang-pisang yang udah matang Kita kasih Biar dia senang Langsung turun Nah ini Ini sampai perlakuan Berapa hari Nanti kan Bisa kelihatan Besok kita review lagi Kita kasih Di kandang pembesaran Maka Jangan lupa Dukung channel kami Akan berkembang Biar berkembang Dan bermanfaat Apalagi Bagi para pemula Pemula seperti kita Biar tahu Proses dari awal Kita ternak Atau budidaya Makot PSF Agar Tidak mengalami Kegagalan Atau masalah-masalah Atau Biar maksimal Telurnya nekes Itu bagaimana caranya Nah ini Banyak ini Sudah banyak Ini telur Kemarin 30 gram Setelah 30 gram Nanti jadi Makot Fresh Sekitar 50-60 Insya Allah Jadi semua Kadang-kadang Kendalanya itu Kalau Pengiriman jauh Itu muter-muter Kayak sini Saya masih pesen Satu kali lagi Karena kita masih Pemula Kita pesen Satu kali lagi Biar nanti Langsung Continue Kita produksi sendiri Lalat Telurnya Biar tidak putus Kendalanya ini Dipaketan Di ekspedisinya Di Apa itu Pakai Apa Enggak Kita sebut Jadi Pertama Sudah dikirim Dan Buah hari Kita tunggu Dicek Itu masih di kantor Ternyata Belum keluar Resinya Nah ini Sudah dikirim Barangnya bisa Sudah pakai Lampung Balik lagi Ke Jawa Coba Nah itu Masih diurus Ini katanya Kita tunggu Kelanjutannya Yaitu Kendalanya Kalau kita Maka Apalagi yang Setelah Lampung Mari kita Inilah Ada Wadah Nanti ya Biar Tidak kesulitan Atau Kalau Misalkan Banyak Masalah-masalah Yang dari Lampung Kita Enak Tidak Terlalu Jauh Kita Walaupun Belajar Dari orang-orang Yang sudah Lama Sudah Senior-senior Kita Masih Belajar Terus Mungkin Itu Saja Untuk Perlakuan Larva Magot BSF Biar Maksimal Dukung Terus Channel Kami Agar Bermanfaat Karena Ini Nanti Continue Dibutuhkan Istilah Apa Itu Kita Bagi Pengalaman Khususnya Bagi Pemula-pemula Kita Continue Dukung Terus Channel Kami Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tidak Bayar Jadi Saling Berkaitan Dengan Video-video Sebelumnya Dari Mulai Awal Subscribe Like Comment Kalau Ada Kendala-kendala Apa Silahkan Comment Insya Allah Kita Akan Jawab Semampun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh